Intro Dengan tujuan menjalan silaturahmi, Presiden dan Wakil Presiden menggelar Open House di Istana Negara. Open House merupakan hal yang biasa yang dilakukan Presiden maupun Wakil Presiden saat Hari Raya Idul Fitri. Acara Open House pun seringkali dikaitkan dengan silaturahmi politik, jika yang bertemu merupakan politisi maupun kelompok atau orang yang berbeda pandangan politik dengan sang tuan rumah. Dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Nah dimana dalam Open House kemarin, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI menjadi salah satu kelompok yang ambil bagian dalam Open House tersebut. Lantas apa makna dibalik silaturahim tersebut, dimana kabarnya pertemuan itu dilakukan secara mendadak. Guna membahasnya dalam bingkai makna soan politik GNPF MUI. Bersama saya Valerina Daniel, sudah hadir dan ada sumber di studio yaitu Rai Rangkuti yang merupakan pengamat politik. Dan melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kami Eva Sundari yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Saya sapa dulu Bang Rai di studio, selamat malam Bang Rai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Dan juga di sambungan telepon ada Ibu Eva, selamat malam Ibu Eva. Selamat malam Mbak Valeri bisa lebih keras lagi ya, aku nggak begitu dengar. Baik, kami usahakan diperjelas suaranya. Namun sebelum kita mulai dialog kita, saya akan menyampaikan informasi yaitu Presiden Joko Widodo menerima perwakilan dari GNPF MUI saat open house pada hari minggu lalu. Selain menjalin silaturahim, pertemuan tersebut dilakukan untuk membuka ruang komunikasi yang selama ini belum terjalin pasca aksi bela Islam beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara menyebutkan pertemuan tersebut merupakan silaturahim biasa, seperti halnya masyarakat yang ikut dalam open house yang digelar Presiden. Pertemuan yang diinisiasi oleh GNPF MUI itu bertujuan menjalin tali silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di momen lebaran. GNPF MUI juga mengapresiasi kinerja pemerintah dan mendukung sepenuhnya langkah pemerintah menjaga kebinikaan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara menyebutkan pertemuan tersebut terjadi setelah GNPF MUI meminta Menteri Agama untuk mengatur waktu bertemu dengan Presiden. Pertemuan Presiden dan GNPF MUI sengaja dilakukan untuk membuka ruang komunikasi yang selama ini belum terjalin pasca aksi bela Islam beberapa waktu lalu. Alhamdulillah hari ini kami diterima Presiden dalam rangka silaturahim halal bihalal hari raya. Dan ini bagi kami adalah sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan dalam rangka momen halal bihalal ini hal-hal yang selama ini menjadi harapan kami jadi lebih cair suasananya. Karena terkait dengan suasana lebaran, beda kalau suasana demo gitu ya. Dan Alhamdulillah Pak Presiden juga mendengarkan satu persatu dari kami yang hadir sejumlah tujuh orang perwakilan dari GNPF. Dan kami semua Alhamdulillah juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden dan Alhamdulillah ini juga menjadi masukan yang baik buat kami. Saya kira itu. Ya, jadi ini kawan-kawan pada saat open house tadi saya dihubungi oleh Pak Menteri Agama bahwa ini apa namanya Pak, siapa namanya? Pak Tiar Nasir dan kawan-kawan ingin menghadap Pak Presiden gitu. Nah, tadi Pak Presiden kami lapori pada saat open house tadi, ya beliau mengatakan, ya kan ini open house, siapa saja kita tunggu begitu. Jadi, kemudian atas dasar itu Pak Menteri Agama berkomunikasi dengan Pak Menkopol Hukam, terus menghubungi Pak Nasir dan kawan-kawan. Kalau seandainya jadi ingin menghadap Pak Presiden gitu. Jadi, tapi tadi beliau-beliau ini datangnya sudah jam 11 lebih, sementara Pak Presiden ada acara, apa namanya, sawalan di Ibu Meka. Jadi, kemudian terlambat akhirnya Pak Presiden kembali dari... Baik, itu tadi informasi mengenai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan GNPF MUI di istana. Saya akan ke Bu Eva terlebih dahulu sebagai perwakilan dari partai yang mengusuh Presiden Joko Widodo yaitu PDIP. Bu Eva, bagaimana dari PDIP memandang pertemuan ini? Apa makna yang bisa kita dapatkan dari pertemuan beberapa hari yang lalu itu? Ya, kita paham bahwa ini resiko open house ya, ketika Pak Jokowi harus menyediakan diri untuk menerima siapapun yang datang ke istana untuk memberikan salam hari raya kepada beliau dan juga kepada Pak CK dan seterusnya. Dan ketika GNPF datang, artinya ya dia bagian seperti masyarakat yang lain, antri bersama dan kemudian minta waktu khusus, Pak Jokowi tentu melayani. Tapi yang paling penting adalah Pak Jokowi memberikan mandat kepada Pak Riranto untuk melakukan komunikasi selanjutnya. Nah, dan saya pikir bukan hal yang baru karena selama ini memang Pak Riranto yang diberikan tugas untuk menjadi jembatan ya untuk hal-hal yang sifatnya sosial politik ya. Memang pada posisi Pak Riranto memang portfolio-nya adalah untuk membina dinamika politik yang ada di dalam negeri. Jadi menurut saya nggak ada sesuatu yang istimewa, ini sesuatu yang sudah terlaksana sebelumnya dan kemudian pada hari raya karena momennya adalah open house, ya kemudian diterima juga. Tapi kemudian di akhirnya diserahkan kembali kepada mekanisme standar di dalam kabinet yaitu Pak Riranto. Baik, jadi tidak ada yang spesial dari pertemuan ini, tapi kemudian kenapa terkesan mendadak? Kenapa sepertinya ada informasi bahwa ini direncanakan untuk memang dikhususkan bertemu antara keduanya? Ya karena permintaan GNPF kepada Pak Menteri Agama ya, dan Pak Menteri Agama atau Pak Presiden memberikan kesempatan pada saat open house tersebut. Jadi tidak ada yang khusus sebetulnya karena siapapun bisa menemui beliau dan momentum yang pas adalah pada saat silaturahmi. Jadi event silaturahmi itu ada dilaksanakan pada open house itu ada sesuatu yang wajar menurut saya. Tapi yang paling penting adalah kemudian apa? Itu satu yang menurut saya wajar saja setiap orang ingin mendapat perhatian, lalu mencoba untuk mendekati kepada pusat kekuasaan dan kemudian direncanakan balik. Karena sikap Pak Jokowi saya pikir juga merata kepada semua yang mempunyai inisiatif. Bahkan blogger saja kan datang ke istana gitu loh. Baik, jadi semua orang berusaha mengambil momen untuk bisa mendekatkan diri dengan pusat kekuasaan dalam Bani Presiden. Baik, Ibu Elva tahan dulu saya akan bertanya ke Bang Re di studio. Bang Re kalau kita lihat apakah memang sepolos itu? Apakah memang tujuannya hanya sekedar untuk bersilaturahmi? Atau sebenarnya yang tadi sebenarnya lebih besar misi politiknya dibanding masna silaturahmi? Ya tentu menurut saya nggak bisa dilihat hanya sekedar sebatas silaturahmi ya. Bahwa momennya dilakukan bulan Ramadan ketika open house itu iya gitu. Tapi pertemuan itu sendiri tidak bisa dimaknanya sekedar pertemuan karena open house. Apa kemudian kita bisa lihat dari sini sebenarnya maknanya apa? Pertama kan yang bisa kita lihat secara umum ada semacam pembalikan yang luar biasa dari KNPF yang selama ini dianggap merupakan kekuatan oposisi non-parlemen kepada Pak Jokowi. Karena itu tidak bisa disebut hanya semata pertemuan biasa. Itu jelas pertemuan yang mengubah. Yang sebelumnya terlihat sangat keras berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Sekarang justru mengatakan kelompok ini, lama ini KNPF MUI ini menyatakan mendukung program pura-pura Pak Jokowi. Kalau dari Anda melihat ini inisiatif datang murni dari pihak KNPF MUI atau sebenarnya dari pihak pemerintah juga berusaha mendekatkan diri untuk misalnya mendapatkan gain politik itu? Kalau secara kronologi, secara umum kita baca memang sudah lama kan upaya untuk bertemu dengan Presiden itu dilakukan kan? Dari pihak KNPF MUI kan? Termasuk kalau misalnya KNPF MUI ini dikaitkan misalnya dengan rizik sihab yang sekarang berada di luar negeri gitu. Idiom misalnya rekonsiliasi dan seterusnya itu bagian yang terdengar agak mulai ramah diperdengarkan satu bulan terakhir ini gitu. Tetapi sebelum ada idiom rekonsiliasi itu kan sebetulnya permintaan untuk ketemu itu pun sudah sering kita dengar diajukan oleh pihak dari KNPF MUI gitu. Nah bahkan ketika aksi 4.1.1.2.1.2 misalnya pertemuan dengan Pak Jokowi juga tetap diharapkan bisa diberlangsung secara langsung. Cuma terlihat memang selama ini pihak justru pihak istana yang agak menutup diri ya. Jadi istana mendekati ormas-ormas keislaman yang besar seperti NU Memadiyah. Pak Jokowi langsung ke sana. Pada saat yang bersamaan beliau juga menerima banyak tokoh-tokoh agama dan ulama yang dengan basis organisasi yang katakanlah misalnya terdaftar di Departemen Dalam Negeri gitu. Nah setelah itu tetapi seperti menyisakan ini kelompok gitu. Seperti menyisakan kelompok KNPF MUI ini untuk tidak ditemui oleh Presiden sampai kemudian di puncaknya di halal belakang. Kenapa sekarang menurut Anda momen itu terjadi? Ya sebetulnya kalau dibaca secara politik ada semacam keuntungan politik yang diambil oleh Pak Jokowi gitu. Justru momen ini ya artinya kenapa momen ini? Karena pada momen ini Pak Jokowi akan posisi Pak Jokowi menerima KNPF MUI itu sedikit agak lebih ringan dibanding posisi KNPF datang ke Pak Jokowi gitu loh gira-gira. Nah kenapa gitu? Tadi seperti sebutkan oleh Mbak Empad dari pihak Pak Jokowi mengatakan ya namanya open house halal belakang kami gak mungkin. Diperhalus begitu. Ya jadi momen ini justru dipakai oleh Pak Jokowi menerima KNPF MUI ini karena kalau ia diterima di luar itu ya pemberitaan bahwa itu pertemuan politik jauh lebih besar gitu. Artinya apa? Dalam skenario ini menurut saya setidaknya dua hal sudah dilempaui oleh Pak Jokowi. Pertama adalah beliau menerima KNPF MUI itu pada hal hal-hal hal sehingga sedikit kritik terhadap beliau yang untuk mengatakan kok dari tingkat dari perspek dari sudutnya Pak Jokowi diuntungkan gitu. Oke saya tanya ke Ibu Eva. Ibu Eva benar kan demikian memang sengaja dipilih momen ini untuk supaya memperhalus pertemuan sehingga tidak terlalu terkesan bahwa memang ini khusus untuk bertemu dengan KNPF MUI? Ya kalau saya melihatnya lebih kepada Pak Jokowi membuka open house dan siapapun yang datang antri ya semua diterima. Dan kemudian ketika atas datangnya kelompok dan kemudian meeting ya dan salah satunya KNPF yang mendadak walaupun ditunda-tunda dan seterusnya. Saya membantu ya bahwa satu tentu walaupun di kemudian hari ngomong pertemuan itu si Ratu Rahmi karena diajarkan pasal sahabat hari raya. Nah setelah itulah yang... Kalau dari jawaban Anda atau yang tadi Bang Reh mengatakan kesannya memang sepertinya dalam tanda kutip Presiden berhasil menaklukkan KNPF MUI sehingga akhirnya bisa tadi mendapatkan hasil dukungan politik misalnya. Nah tapi apakah jadi compare juga kita bisa menerima justru mungkin sebaliknya pertemuan ini dimanfaatkan oleh KNPF MUI? Kita akan bahas nanti pada segmen berikutnya. Pemirsa kami harap menantar bersama kami. Terima kasih telah menonton!